Allah sifatkan Adam alaihi wa sallam. Supaya memperbanyak personal-personal yang diturunkan ke bumi untuk melaksanakan ujian itu. Karena dengan Adam kan enggak ada personal. Kalau enggak turun ke bumi, enggak ada dasar, sama dengan yang lain, enggak bisa menjawabkan, karena belum dilakukan. Nah, tapi dengan adanya Adam alaihi wa sallam turun ke bumi, maka dia memperbanyak personal-personal yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dimanuluk. Nah, dicipta kelah Adam alaihi wa sallam. Bapak-Ibu yang saya remati, lalu kemudian dalam rangka kita turun. Makanya kalau Adam dicipta yang baik, tapi angin, tanah, yang sepatnya nurani. Air nurani, tanah nurani, angin nurani, api nurani. Nah, ini kita kaji keasalan tubuh yang kasar ini. Kan ada tubuh yang kasar. Api, angin, tanah. Akhir itu rasanya jadi alpah pada kita, jadi tulang pada kita untuk menegakkan alam batang tubuh sempat terjadi sepatuhan. Air, api, jadi darah bayi kita menerang alam batang tubuh. Kemudian, angin menjadi urat bayi kita mengerakkan batang tubuh. Kemudian, tanah menjadi kulit dan laging bayi kita untuk mengokorkan alam batang tubuh. Nah, itu semuanya ada pada bimbit kita. Memang pada awal yang tercinta ada malah di sana yang dari tanah secara nurani yang kemudian turun ke bumi memperbanyak personal-personal anak sejap ada. Nah, kita-kita itu. Dalam langkah itu tadinya, begitu dari alam awal, di alam awal kita dalam istilah atas awal kita dihidup di suatu alam yang namanya alam lahut. Di alam lahut, ruh kita itu bernama ruh yang sangat suci. Nah, lalu dibungkuslah, dibalut dengan pakaian lahut iya. Ini lapis pertama. Pakaian lapis pertama. Atau pakaian lahut iya. semua pada tenang kemudian kami turunkan ke tingkat yang lebih runa, turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabalut. Di alam Jabalut kondisinya sudah berbeda, situasinya pun berbeda. Maka ruh kita berganti nama disebut dengan ruh su-ol-ruh. dibalut dengan pakaian nafis kedua, namanya pakaian su-ol-ol-ian. Dibalut pakaian nafis kedua, kan? Turunlah kita ke alam yang lebih rendah lagi, yang disebut dengan alam malakut. Ruh kita berganti nama lagi, namanya ruh jismani. Aruh berkohani, yang disebut dengan ruh ruhani. Nah, di alam malakut, ruh kita berganti nama-namanya ruh ruhani. Lalu kemudian dibalut dengan pakaian ruh harmiah, nafis ketiga. Turun lagi ke alam berikutnya, yang disebut alam nasud. Di alam nasud, ruh kita berganti nama lagi, namanya ruh jismani. Lalu dibalut dengan pakaian nafis keempat, namanya jismani. Namanya saja jismani. Jismani baju mani, dari mani. Baju dari mani, jismani. Jadi yang terlihat kami ini, Bapak Ibu, yang tampan-tampan, yang cantik-canggit, ini baju. Jangan apa namanya, salah. ini baju. Banyak orang yang bajunya bagus, tapi yang memakai bajunya kurus kering. Yang memakai bajunya kelaparan. Bajunya bagus, sangkar. sangkar, di bawah kering, sangkar. Kesim, bahasa gak kering dikit. Saya mengajak baju, kesim, sangkar. kalau itulah sangkar itu, kawan-kawan yang senang burung itu. Kadang-kadang orang beli sangkarnya, burungnya gak kukur, gak? Tapi sangkarnya bagus, banyak, sama sekarang. Sangkarnya bagus-bagus, tapi burungnya gak kukur. Karena kualitas. Tapi justru mahal, Pak. Sangkar yang bagus itu mahal sekarang. Padahal burungnya gak kualitas. Maka dijelaskan oleh Allah yang muria yang tak wahatnya, Pak. bahasa orang yang paling berharga, yang burung yang berpalitan. Maka gaduh ceritanya di Kurem. Dia kata lomba burung berputut, Pak. Ada yang negara nasional, ya. Yang berputut negara nasional. Dibeli orang, Pak, 500 juta. Masya Allah, burung sebesar dendam, Pak, ini 400 juta. Itu belum disambal, Masih hidup. Ya. 500 juta. Sangkanya siapa besar pesangan. Dia kalau disambal, ya. Yang ini kurung. Jadi Bapak Ibu yang disambali jangan berpeco. Makanya dulu ada apa namanya dokumen Al-Hakim ketika beliau merilas sehat di hati kamu menjalani hidupmu nampai dirimu itu tadi tiga bagian satu bagian yang akan kau persumahkan kepada Tuhanmu satu bagian untuk dirimu satu bagian lagi untuk berlaku yang akan kau kesembahkan kepada Tuhanmu itulah dia lah yang berpengjawab langsung kau dia yang merasakan susah senang yang merasakan senang atau peneritaan itu itu yang akan kau kesembahkan sama Allah satu bagian untuk dirimu perbuatan aman malumu itu itu untuk dirimu dan satu bagian lain itu belatung itu lah kukuhmu yang sama itu belatung tapi banyak manusia lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan kepada belatung dan kimbang sama Allah dia akan disembahkan sama belatung diurus bagus-bagus mobil memang diberi rumah bagus dibikin makanan enak disajikan disajikan untuk siapa untuk yang akan dipersembahkan sama belatung tapi yang akan dipersembahkan sama Allah perukmu kau terlantarkan peruk untuk makan tapi bukan nasi makanan ibadah iman sama Allah ibadah kalau mereka tidak beriman tidak beribadah sama saja melantarkan bu yang akan dipersembahkan sama Allah terlantar jadi akan hanya Bapak Ibu yang selam nanti kita kembali pada setelah kita sampai ke alam nasud di bumi ini kita sudah memakai pakaian lapis keempat jasman keempat